Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga Bab ke-22 tentang Babu Fadulililmi Yaitu bab tentang kelebihan ilmu Pada bab ini Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis nomor 82 Saya bacakan hadasana Syaid bin Ufair Kala hadasani al-laythu kala Hadasani uqal gan Ibni Syihab Gan Hamzah bin Abdillah bin Umar An-Nabna Umar kala Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Ketika aku sedang tidur aku bermimpi diberi segelas susu Maka aku meminum hingga sungguh aku melihat kepuasan Seolah-olah mengucur keluar dari kuku jemariku Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Khotob Para sahabat bertanya Apa takwil mimpi tersebut wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Kau muslimin rahimahkumullah Disini Ilmu merupakan sesuatu yang sangat utama Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memiliki kelebihan keutamaan Kemudian diberikan kepada Sayyidina Umar Umar bin Khotob Apa keutamaan tersebut Yaitu adalah ilmu Tafsirnya maksudnya Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memberikan sesuatu kelebihan Sesuatu apa keutamaan Maka kita itu harus berlomba-lomba mencarinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan sesuatu kelebihan Hal yang lain begini begitu Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka dia kemudian bisa menjadi pewaris Rasul Yaitu pewaris ilmu Tapi ilmu Hanya diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya Nah pertanyaannya Kenapa Takwilan susu Sama ilmu Nah kenapa ilmu diserupakan Seperti susu Maka disini pada Salahnya dijelaskan Karena susu dan ilmu Sama-sama memiliki manfaat yang sangat banyak Susu manfaatnya bisa kita lihatlah Bahkan anak kecil harus minum susu Supaya sehat dan serta Nanti sudah dewasa minum susu Sudah tua minum susu Saking banyak manfaatnya Susu Begitupun ilmu Ketika sekecil harus Belajar ilmu besar Belajar ilmu tua Semuanya harus dijalankan Berdasarkan bimbingan Ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W Dan tanpa ilmu yang dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W Maka kehidupan akan kacau Maka kehidupan seperti menjelang kiamat saja Yaitu ilmu diangkat Jadi sekali lagi Saya bacakan hadisnya Tabarukan dengan kata-kata Rasulullah S.A.W Ketika Rasulullah S.A.W Tidur Beliau itu bermimpi Diberi segelas susu Kemudian aku meminumnya Kata Rasulullah S.A.W Aku melihat Kepuasan itu Benar-benar keluar dari Selah-selah ujung jari Kukuku S.A.W Kemudian kelebihanku tersebut Aku berikan kepada Umar bin Khotol Kemudian para sahabat bertanya Kalu fama awal tahu ya Rasulullah Sahabat bertanya Lalu apa ta'wil Ta'wil Anda Kepada mimpi Anda tersebut Para sahabat bertanya Apa awal ta'wilnya apa Ya itu Maka Rasulullah menjawab Al Al ilma yaitu il Ilmu karena apa Karena ilmu dan susu Merupakan dua hal yang sama-sama Mengandung banyak manfaat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Sahabat bertanya Ini Rabbana ta'qubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh